Assalamualaikum Mas Ahmad dan juga Mbak Hamidah dari Vietnam Perkenalkan, saya Jarwo dari Kota Metro Provinsi Lampung Senang banget nih bisa wawancara kalian berdua Nah, mungkin langsung saja ya Kak, kita akan memulai wawancaranya Pertanyaan yang pertama, kalau nama Mbak Hamidah aslinya siapa ya? Nama Vietnamnya gitu, ada nggak sih? Atau memang Hamidah? Atau siapa gitu? Terus, apakah Mbak Hamidah saat ini sudah menjadi warga negara Indonesia Atau masih warga negara Vietnam? Mungkin bisa diceritakan Mbak? Alhamdulillah nama saya itu tetap Hamidah Dan panggilan saya biasanya teman-teman itu panggil Hamid Jadi saya tidak pernah mengganti nama saya karena saya bangga Punya orang tua saya itu sebagai suku campah Dan saya ke Indonesia juga begitu, saya tetap dengan menggunakan itu Hanya saja ketika saya mendalam Islam, saya cari tahu arti nama saya ya Hamidah itu artinya seperti apa Lebih faham dan lebih senang dengan nama saya Alhamdulillah, tidak ganti Nah, hanya beda apa ya, pengejaan ya Tulisan hurufnya disana kan H, spasi, Mi, T, H, A, H, H, Mi, Tah Kalau dibaca, kalau dibaca yang benar Hamidah T, H itu disana memang baca dah Baca dah, tapi kalau orang sini tah Matanya dosen-dosen yang absen pasti Hamidah Karena T, H, A, bacanya disini tah Lalu yang nama-nama disana kan suku mayoritas kan Vietnam ya Nama-namanya itu ada Nggak bisa tiba-tiba dijelaskan ada Nguyen, ada Le dan seterusnya Iya, jadinya nama itu bisa Apa ya Memahamkan orang itu Kalau kami itu adalah orang suku gitu loh Nanti ketika lihat nama mereka sudah tahu Oh ini orang suku terpencil Dan terutama suku campak kami itu Namanya Masya Allah sangat islami Bahwa bahkan orang Indonesia pun sudah muslim Belum tentu Bisa kasih nama yang sebagus nama suku kami Bayangkan ayah saya namanya Ismail Ibu saya Aminah Kakak saya Khotija Saya Hamidah Fatimah, Solehah Itu keluarga saya Pak Aman saya Umar Terus Abu Bakar Terus Ahmad Sekaria Mi Apa namanya Zainab Asia Gitu-gitu Dan nama di dalam kampung saya Hamidah Itu bisa puluhan orang namanya Hamidah Nah jadinya kan Yang penting bintinya yang beda Nah untuk apa Untuk kami Mungkin dengan nama itu kan Kami ketika berkembang besar Kami tahu bahwa agama kami itu islam Karena di ATP KTP kami di Vietnam itu kan Menunjukkan agama Hoizau Hoizau itu agama Kepercayaan Tuhan Sedangkan mereka rata-rata Tidak ada agama Nah ketika di dalam Apa namanya Hoizau itu Kalau kami tidak kasih nama seperti itu Suatu saat kami kan tidak tahu Kalau kami itu agama islam Nah dengan nama seperti itu kan Ketika saya ke Indonesia kan mereka Oh kamu Maksudnya itu kamu Hamidah Artinya seperti ini Nah kalau Mbak Hamidah itu Vietnamnya berasal dari daerah mana ya Atau dari kota apa Terus kondisi lingkungan masyarakatnya seperti apa di sana Mungkin bisa diseritakan Mbak Itu berasal dari kota Angzang Nah Angzang itu adalah tempat yang Vietnam Selatan Vietnam Selatan ya Dan ini tempat yang mayoritas muslim di Vietnam Masya Allah Jadinya kita itu ada kolompok-kolompok muslim Jadi banyak kampung-kampung Jadi selangisih dengan suku yang lain Dengan alasan kan untuk saling berbaut Hidup berdampingan gitu Jadi ada kampungnya itu banyak bisa Belasan kampung muslim di sana Tapi tetap menjadi mayoritas Kalau kita menikah atau buat pesta apa itu Pasti undang itu semua kampung itu datang Provinsi Angzang Provinsi Angzang Itu yang mayoritas hanya di situ Iya dan itu mayoritas muslim Namun ya seperti saya sendiri Memang keluarga saya, kakek saya sudah muslim Tapi pihaknya ibu itu lebih menjaga lah Apa agama Kalau pihak ayah saya itu Kurang begitu paham agama Nah kan dari kecil saya hidupnya sebelah Apa ya ayah Saya sama ibu kerja Titip saya sama keluarga ayah Sehingga saya itu cenderung tidak paham Islam Saya tahu kalau ibu saya bilang ada Allah Kita harus menyembah Allah Nah tapi saya tidak paham Setia saya tanya, kenapa kita harus menyembah Allah Kenapa kita harus gerakan sholat Kenapa kita harus tutup Allah Kenapa kita harus kuasa Tidak ada yang bisa jelaskan Sehingga saya ketika tumbuh jalan sekolah Biar tinggi Maka semakin jauh dari agama Karena di sekolah tidak ada yang bahas tentang agama Dan mayoritas di sana adalah ateis non-agama Jadi bebas beragama Bebas tidak beragama Nah itu bedanya komunisme di Vietnam dengan di China maupun Korea Utara ya Kalau di sana kan tidak ada kebebasan beragama Di Vietnam seperti itu Dan Alhamdulillah mesipun di Vietnam itu mayoritasnya non-muslim Namun umat muslim di sana itu tidak ditindas Seperti di negeri yang lain ya Bahkan mayoritas kami itu Saya sekolah dari SD sampai SMA itu ya Gratis SPP gratis uang gedung Macam-macam Cuma bayar itu asuransi kesehatan saja Nah sehingga ini juga sudah dibantu Namun resikonya ketika kita semakin sekolah Semakin mendekatin sekolah tinggi Maka agama itu menjadi taruhan Jadi kita tidak punya waktu banyak untuk mendalam agama Dan saya sendiri merasakan umur saya sampai 20 tahun atau 21 tahun Baru saya itu bisa benar-benar mencari tahu Bagaimana sih awal mula perkenalan Mas Ahmad dan juga Mbak Hamidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami akan memperkenalkan diri ya Sebelum menjawab pertanyaan dari rekan youtuber Nama saya Ahmad Duriman Saya aslinya dari Ulung Agung Pernah kuliah di Malang di Universitas Brawijaya Lalu lanjut ke UGM Yogyakarta Awal mulanya ya Kenapa saya bisa menikah dengan wanita luar negeri Itu dimulai dari doa Ya karena saya lulus tahun 2005 ya Hampir lima setengah tahun S1 ya Karena sangat menikmati kuliah dan aktivitas Di luar kuliah Jadi setelah itu Alhamdulillah Tidak berapa lama ya langsung dapat kerjaan Tahun 2006 itu sudah mulai kerja Sering ke Jakarta ya kantornya Dari situ sudah mempersiapkan diri ya Itu sudah umur-umur 26 Sudah mempersiapkan diri untuk Cari calon istri ya secara islami Ya itu yang kebetulan kami juga aktivis Di masjid ya Di masjid Raja Patah Universitas Brawijaya Juga aktif disitu Kegiatan kerohanian Islam Nah dari situ ya Kita mulai dengan doa Ya doa saya dulu tuh Ya Allah berikan aku istri yang soleha Yang taat Dan ya yang secara spesifik Doa itu harus secara spesifik Dari yang Indochina ya Kalau enggak Cina yang mirip-mirip Artinya suka yang sipit-sipit Suka yang kulitnya kuning-kuning Yang cerah begitu Dan Alhamdulillah ya Ya harapannya kan ada muslimah Cina Tapi enggak jauh-jauh ya Akhirnya dapat yang Indochina ya Yang Vietnam itu kan disebut Bangsa Indochina Dari situ kan mulai usaha Mau dapat wanita luar negeri Ya usaha Kebetulan saya kuliah di UGM-nya itu Hubungan internasional Jadi ya Ya punya lah relasi internasional Meskipun akhirnya ya Relasi lokal Ya ada kenalan di Universitas Prawijaya Malang Ya ini ada cewek dari Vietnam Mas cantik Mau enggak mas Ya kita Kita arut dulu Dan kebetulan Nanti biar istri saya yang cerita Dia juga ikut Aktivitas kerohanian Islam di kampus Silahkan Assalamualaikum Nah nama saya Hamidah Nah Mas Ahmad dan juga Mbak Hamidah Memutuskan untuk menikah Dengan cara ta'aruf Nah ini adalah pasangan beda negara Dengan cara ta'aruf Yang pertama kali saya wawancarai Saya penasaran dong Bagaimana sih awal mulanya Kalian memutuskan Untuk menikah Dengan cara ta'aruf Terus pas waktu itu Siapa sih yang menjadi perantaranya? Kenapa kami memilih ta'aruf? Ya karena itu perintah agama Jelas ya Islam itu adalah agama yang kafah Yang sempurna Indah dina Indah Allahin Islam Agama yang satu-satunya diri oleh Allah adalah Islam Dan itu dalam konteks Hablumin Allah Hablumin Anas Hablumin Anas Hubungan dengan bersama manusia itu Diatur oleh Islam secara Terperinci Yang umum ada di Al-Quran Diatur di dalam Al-Hadis yang terperinci Dalam As-Sunnah Ya kami kebetulan Belajar agama Ya punya guru-guru yang Alhamdulillah sangat Terpercaya ilmunya Ya ada yang Kuliah di Arab Ya Mesir Ada yang Mondo Di Aman Dan seterusnya Ya dari situ kita memilih Ini lifestyle Gaya hidup Hijrah lah Yang istilah sekarang Gaya hidup hijrah Tapi kami sudah memulainya Jauh hari dulu Ya saya kuliah 99 mulai belajar Di kampus belajar agama Jadi saya kuliahnya 2007 ya Nah dari situ kita Berada di lingkungan Komunitas sama Yaitu komunitas sijrah Yang ingin menerapkan Islam Ya di dalam kehidupan Sehari-hari kami Termasuk dalam cara Memilih pasangan Dan Alhamdulillah Allah mempertemukan Kita berdua Tidak pernah pacaran Sebelum itu Yang ngajak Ada Pak Oh banyak Ya ngajak banyak Yang nawari banyak Yang bahkan saya pernah dikirimi Surat juga Ya Menyatakan Suka Tapi itu kan Pilihan Gaya hidup Jika kita Percaya ya Gaya hidup Ini kan sangat Melindungi perempuan Pacaran itu Angkatnya gak jelas Cuma Nembak Bisa lewat surat Bisa lewat Ungkapan Bisa lewat bunga Terus seolah-olah Sudah sah menjadi Semacam istri kan Ya kan Pergaulan anak sekarang Sudah Dia Ajak zina Minimal kan Dicium Itu sudah umum Alhamdulillah Kami Sekufu ternyata Dalam hal itu Setara Sama-sama Tidak pernah pacaran Sama-sama Menjaga diri Yang dipertemukan Dengan cara yang Islami Yaitu Ta'aruh Saya yang cari-cari Awalnya dia kan Tidak 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 Pernah ditembak juga Ceritanya Sama adik Kelasnya Tapi kan Tidak serius Dianggap Masih kuliah Tidak serius Tapi ketika Saya ngajak Ta'aruh Melalui perantara Kenalan saya Punya kenalan Ahmad Di Malang Yang sering Dulu Saya bantu juga Urusan kuliah Dan macam-macam Lewat dia Yang kemudian Membawakan Nama saya Menanyakan Sobat dan istri saya Apakah siap Untuk ta'aruh Nah ini Saya masih Penasaran lagi Ini ya Mas Ahmad Dan juga Mbak Hamida Memutuskan Untuk Menikah secara ta'aruh Padahal kalian Beda negara Jadi pernikahan Beda negara Mix marriage Mix couple Beda negara Tapi dengan cara ta'aruh Itu Waktu Selang Berapa lama Dari Mulai bertemu Sampai Kemudian Memutuskan Untuk Menikah Itu butuh Waktu berapa lama Proses ta'aruh Kami Berapa lama Dan Pernak-perniknya Itu akan kita jawab Jadi Ini bukan Ta'aruh pertama Seperti saya bilang Saya sudah 2006 itu Sudah mulai cari Calon istri Sesuai dengan Item Tuhan Tuhan Dan Alhamdulillah Sempat ta'aruh Kurang lebih 13 kali Karena saat itu Saya memutuskan Sambil Bekerja Sambil Kuriah S2 Di UGM Saat itu Mulai ta'aruh di Malang dulu Saat masih di Malang Kurang cocok Di UGM Sebenarnya ada yang cocok Tapi Masih kecil Belum siap Macem-macem lah Nanti pengen buat Novel sendiri ya Ta'aruh 13 kali Ini yang terakhir 13 bukan angka Ketidakberuntungan Bagi saya itu Angka keberuntungan Jadi Ta'aruh itu Saya yang luar negeri Ada dua Selain istri saya Yang sekarang Vietnam Pernah ta'aruh sama Nahwat Malaysia Tapi Dianya tinggalnya Itu di Zimbabwe Ayahnya itu Kerja di kedutaan Ya Saya diharapkan Ya Mau sih dia kesini Tapi ya Orang tuanya diharapkan Kesana dulu Ke Zimbabwe Ya Tapi akhirnya gagal Nah Jadi proses ta'aruh ini ya Seperti saya sampaikan tadi Itu adalah Cara Islam mengatur Pergaulan Antara pria dan wanita Ketika Dalam konteks Serius mencari Istri Nah itu Jadi enak Saya zaman itu ya Ta'aruhnya tahun 2008 Ya jadi Medsosnya belum seramai sekarang Ya makanya baru sekarang kan Diwawancara tentang Perkawinan beda negara kami Karena zaman dulu Belum terlalu Eboh Seperti sekarang kan banyak ya Orang Indonesia yang menikah Dengan orang Jepang Orang bule Jadi konten Youtube Semua kami belum Jadi kami menikmati sekali Masa Ya kami menikah Dan sebelum menikah Proses ta'aruh maksudnya Yaitu Ya ketemu Ya saya ketemu Istri saya ini di Masjid Ibn Sina Ya di depannya UB agak Kesana dikit Jalan dikit Nah disitu Dia ditemani Dua orang ahwah Saya ditemani Dua orang iman Yang ketemu Ngobrol-ngobrol Ya ta'aruh namanya Kemudian Dilanjut dengan Ngobrol Kadang telepon Kadang Yahoo chat Dulu Apa ya dulu Sudir sekali Pertanyaan berikutnya Nah untuk Mas Ahmad Apa sih dokumen-dokumen Yang perlu dipersiapkan Untuk pria Indonesia Yang mau menikahi Gadis Vietnam Untuk dokumen pernikahan Itu sama seperti dokumen Ngurus pernikahan di KUA Ya cuma ditambahi Ya surat keterangan single Dari kedutaan Vietnam Jadi kita melaporkan Ke kedutaan Vietnam Ya di Jakarta Untuk mendapat surat itu Namanya surat keterangan single SOP-nya disana Itu seminggu Jadi kita mengajukan Berkas Untuk menikahi Gadis Vietnam Ya paspor Visa dan lain-lain Sama dokumen dari Yang seperti di KUA Cara-cara nikah di KUA Mereka mau Tujuannya itu kan Diumumkan Ini benar single atau enggak Dalam waktu seminggu Kalau enggak ada yang protes Berarti benar single Bisa menikah Tapi Trik saya Saya bilang Wah saya rumahnya jauh Bahasa Inggris ya Minta izin 3 hari Bisa enggak Nanti saya ambil Akhirnya bisa Itu bisa Jadi cuma 3 hari Dapat surat itu Pulang langsung Bawa ke KUA Langsung Kami nikah di KUA Ya datang berdua Gratis kan Saturannya begitu Ya nikah dulu gratis Pulang baru perayaan Walimah ya Dulu walimahnya Di Tulung Agung Di tempat saya Karena saya lagi kuliah disini Ya ditemani Kakak kelasnya orang Vietnam Teman-temannya orang Vietnam Sama teman-teman adik-adik Kuliah saya PIVIS dulu di kampus Yang masih ada Ya tentu aja Surat perwakilan Dari Orang tua Dari Vietnam Mbak Hamida Dan juga Mas Ahmad Mungkin bisa ceritakan Mungkin sudah beberapa kali ya Pulang ke Vietnam Bisa diseritakan enggak sih Bagaimana sih Kondisi umat muslim di Vietnam Perbedaan budaya ya Muslim di Vietnam Dan di Indonesia Ya kami Masih punya orang tua Saya tinggal ibu Kalau dulu Masih lengkap Sisi saya Baru Akhir tahun kemarin ya Ayah Mertua meninggal Mohon doanya Kiriman Al-Fatihahnya ya Alhamdulillah Tidak meninggal Covid Meninggal normal Dikuburkan normal Itu sudah berkah sekali ya Di masa pandemi ini Ya perbedaannya Kentara sekali ya Minoritas dan mayoritas Jadi karena kami masih punya keluarga Biasanya ya Setiap tahun Hari Raya itu di Tulung Agung Satu tahun berikutnya di Birna Jadi sekitar dua tahun sekali Kita pulang Dari awal menikah itu Dan pulangnya Selalu bulan Ramadan Karena mirip disini Jadi muslim disana Juga kerja di luar kota Bahkan di Malaysia juga ada Itu pas Ramadan Pasti pulang Seperti kita mudik Orang Indonesia mudik Ya kan disitu Di kampung Ibadah lah Kuasa Kegiatan di masjid Di surau Disana namanya surau juga Ada Kalau sore itu Masak bersama Di surau Di masjid Masak bubur Daging ya Bukur daging sapi Agak lucu Minumnya itu kola Sudah puasa Minumnya kola Merk Sting Bukan spread ya Ada merk Sting Namanya kola juga Itu agak shock juga Saya Kok buka puasa Minum kola Itu gimana nanti Isi perutnya Tapi dari sisi makanan Disana ya saya menilai Lebih bagus berkisi ya Itu gratis Itu Bukur daging Sangat jarang sekali Minyak ya Gorengan itu sulit Dicarik Disana suka makanan Yang bakar Rebus Sehat Lalu Apa namanya Yang tua-tua Disana Ya masih menjaga Tradisi Mereka itu Masjid sapi Meskipun Kita yang masjid sapi Di Jawa Juga tahu Ada yang Itu sebenarnya Budaya lokal Tapi di Diklaim Masjid sapi Itu agak lucu juga Jadi salaman Cara orang muslim Sana itu kan Apa begini Itu cara Masjid sapi Katanya Masjid sapi Ngurusi salaman Yang lain sama Gunut Kemudian Tradisi Selamatan juga ada Cuma sajiannya Beda Disana Lebih sukar Kare daging Kemudian Rokoknya Ada rokoknya Di Berkatnya Nah silahkan Nambah Ya Alhamdulillah Saya mungkin Tambahkan Apa kita Pilih Bulan Ramadan Ya mungkin Bulan itu Terkumpun Banyak orang Dan saya bisa Jumpa Dengan Kerabat saya Dan terutama itu Saat itulah Semua musim Di sana Berkumpun Dan ingin Pertanyaan Pertanyaan berikutnya Apa yang membuat Mbak Hamidah Yakin Betah Kerasan Tinggal Di Indonesia Kenapa Kenapa Kok saya Betah Tinggal Di Indonesia Alhamdulillah Karena Seperti tadi Saya itu Sudah Jenuh Hidup Di lingkungan Yang Tidak Beragama Dan Pergaulan Yang Bebas Sehingga Saya itu Ada keinginan Sangat kuat Untuk mendalam Islam lagi Dan Saya lihat Di Indonesia Banyak Mendukungnya Dan lingkungan Saya kemana Mau Wisata Atau apa Itu tetap Ada tempat Ibadah Membuat Saya itu Lebih dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Menjadi tempat Untuk Anak-anak Saya Bisa Mendalam Islam Mengembang Dirinya Untuk Suatu saat Bisa Berdawah Ke Vietnam Itu Yang Saya harapkan Dan Sangat betah Sekali Tinggal Di sini Apalagi Dengan Orang Indonesia Budayanya Mirip Dengan Suku Jempa Kami Salim Menolong Terus Bicaranya Halus Lembut Tidak Tidak Suka Cacimaki Makanannya Juga Begitu Alhamdulillah Semuanya Itu Membuat Saya itu Sangat Suka Terima Kasih Selain Itu Ada Keluarga Karena Ada Permintaan Juga Kita Membantu Keluarga Di Keluarga Dan Masyarakat Nah Itu Yang Saya Sebagai Suami Juga Ingin Memberikan Kenyamanan Tidak Mungkin Keluarganya Jauh Tidak Datang Kesini Secara Rutin Satu Tahun Atau Dua Tahun Sekali Itu Yang Tetap Dijaga Supaya Kerasan Dan Alhamdulillah Saya Juga Ucapkan Jazakum Allah Konungkasih Suami Saya Selain Sebagai Suami Juga Menjadi Bahlawan Bagi Kehidupan Saya Sebenarnya Saya Tinggal Di Indonesia Ini Kan Juga Punya Keinginan Antarkan Keluarga Saya Dari Ibu Saya Ayah Saya Saudara Saya Sepupu Saya Bahkan Tetangga Saya Itu Juga Dibantu Suami Bawa Ke Indonesia Ini Untuk Bisa Berikan Fasilitan Untuk Mereka Bisa Mendalam Islam Paling Tidak Jauh Dari Lingkungan Yang Tidak Islam Itu Untuk Mereka Bisa Mondo Bisa Ibadah Lihat Orang Indonesia Nggak Ada Yang Bicara Kasat Mereka Pulang Kan Malu Sudah Terbentuk Mungkin Ada Yang Datang Satu Bulan Ada Yang Dua Bulan Ada Yang Berapa Tahun Nge Pulang Juga Masya Allah Kalau Tidak Ada Visa Mungkin Mereka Lebih Milih Untuk Tinggal Di Indonesia Nah Pertanyaan Ini Saya Tujukan Untuk Mas Ahmad Bagaimana Mas Rasanya Menikah Dengan Wanita Beda Negara Apakah Ada Semacam Culture Shock Yang Membuat Mas Ahmad Itu Wow Kok Begini Maksudnya Ada Budaya Budaya Yang Mungkin Dalam Tradisi Kita Di Indonesia Itu Beda 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 Dengan Tradisi Yang Ada Di Vietnam Tentu Saja Ada Culture Shock Terutama Soal Makanan Orang Vietnam Itu Bisa Makan Makanan Ekstrim Ekstrim Pedas Ekstrim Asin Ekstrim Ini Bahkan Makanan Yang Makan Mereka Suka Itu Ikan Fermentasi Ikan Yang Baunya Sudah Kayak Ikan Busuk Saya Aja Nyum Baunya Sudah Enggak Bisa Masuk Tapi Orang Vietnam Suka Terkali Jadi Ikanya Dibungkus Ditaruh Digali Di Tanah Dimasukin Tanah Diambil Berapa Minggu Ya Berapa Bulan Itu Baru Dimakan Jadi Tentu Saja Ada Perbedaan Makanan Itu Dan Termasuk Tempe Itu Kurang Disukai Orang Vietnam Tapi Bagus Mereka Karena Sukanya Sayur Jadi Bisa Makan Nasi Dengan Sayur Saja Bisa Kalau Kita Asalkan Kalau Kita Pokoknya Ada Lauk Nasi Sama Tempe Tahu Atau Ayam Tapi Mereka Kebalikannya Lebih Bagus Sayur Mentah Bisa Sayur Dimasak Bisa Jadi Intinya Sulit Nelan Kalau Tidak Ada Sayur Orang Vietnam Sangat Bagus Karena Sayur Makanan Yang Sehat Yang Dibutuhkan Badan Kita Tapi Orang Indonesia Sangat Sedikit Yang Suka Sayur Itu Cultural Sof Tentu Saja Ria-ria Bergelombang Ada Di dalam Urusan Rumah Tangga Tapi Kita Sudah Memutuskan Untuk Membentuk Keluarga Kita Sesuai Dengan Standar Rasulullah Standar Islam Makanya Kita Kita Menyempatkan Diri Untuk Ikut Parenting Islami Di sekolah Ada Sekolah Anak Kami Ada Sekolah Tahfik Plus Pusatnya Di Bogor Ada Di banyak Kota Itu Ada Parenting Parenting Rutin Dulu Sebelum Covid Ada Parenting Dua Hari Kita Belajar Disitu Kita Menyelesaikan Persoalan Dengan Cara Islami Dengan Cara Musyawarah Jadi Kalau Ada Yang Bertengkal Itu Minta Rapat Kita Rapat Duduk Baca Doa Nah Disitu Disampaikan Ada Ganjelan Apa Dan Alhamdulillah Dengan Cara Itu Sampai Sekarang Tidak Pernah Ada Persoalan Besar Di Keluarga Kami Apalagi Sampai Layangan Putus Kita Malah Jarang Main Layangan Kecuali Pas Liburan Ketulung Aku Main Layangan Jadi Itu Karena Memang Di Vietnam Seperti cerita Saya tadi Muslimnya Sangat Sedikit Ya Tidak Sampai Satu Persen Dan Disana Budayanya Sangat Materialis Untuk Saat Ini Mbak Hamidah Dan Mas Ahmad Sudah Punya Berapa Ngomongan Terus Kalau Dalam Kehidupan Sehari-hari Di rumah Apakah Menggunakan Bahasa Vietnam Sebagai Bahasa Pengantar Atau Campur Bahasa Indonesia Vietnam Jawa Atau Seperti Apa Diceritakan Keunikannya Alhamdulillah Kami Dikaruniakan Oleh Allah Ada Lima Anak Tiga Perempuan Tiga Perempuan Dua Laki-laki Yang paling Besar Umutnya Itu 12 tahun Kelas 6 SD Yang paling Kecil Yang tadi Yang tadi Jalan-jalan Satu tahun Setengah Alhamdulillah Kita Tidak KB Alhamdulillah Saya Ada Keinginan Punya Anak Banyak Karena Nenek Saya Tujuh Belas Anak Saya Tidak Lihat Mereka Miskin Alhamdulillah Mereka Anak Yang Banyak Dan Semuanya Berbakti Sama Nenek Saya Terus Saya Itu Juga Pernah Lihat Tetangga Saya Ada Tujuh Anak Nikah Sama Orang Prancis Mereka Arahkan Anak Beda Dan Seketika Saya Faham Islam Saya Pengen Arahkan Anak Saya Pengen Anak Banyak Tapi Mereka Semua Insyaallah Jadi Penghafalan Quran Pengembang Ta'wah Satu Orang Kalau Misalnya Saya Meninggal Baca Doa Satu Orang Satuan Fatihah Dikalikan Saja Rugi Kalau Sedikit Anak Ya Kalau Sudah Tidak Mampu Ya Bisa Tambah Istri Ya Biar Tidak Terlalu Repot Suaminya Ini Saya Dulu Juga Ada Pertanyaan Semacam Tes Kalau Nanti Poligami Boleh Tidak Dia Mikirnya Ya Kalau Sudah Sepuluh Tahun Menikah Lah Sekarang Sudah Lebih Sepuluh Tahun Belum Poligami Juga Sudah Terlalu Nyaman Dengan Keluarga Alhamdulillah Sehari Kami Itu Kami Karena Tinggal Di Ibunya Anak Saya Itu Saya Buat Bahasa Indonesia Supaya Mereka Tidak Bingung Ketika Sekolah Bahasanya Harus Bahasa Indonesia Namun Setiap Saat Misalkan Ibu Saya Telepon Dari Vietnam Ibu Saya Kan Sering Kesini Sebelum Corona Terjadi Ibu Saya Yang Bicara Bahasa Jampak Jadi Pagi Ibu Telepon Mereka Bisa Faham Bahasa Jampak Sedikit Dikit Ketika Saya Buat Mereka Juga Ikut Jampak 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 Bahasa Champa Beda Dengan Bahasa Vietnam Belum Lagi Mereka Di Sekolah Belajar Tambah Bahasa Arab Bahasa Inggris Jadinya Masya Allah Semoga Aja Allah Memidahkan Supaya Mereka Itu Bisa Menjadi Muslim Yang Buat Manfaat Bahasa Champa Itu Bahasa Yang Terkategori Melayu Tua Karena Banyak Sekali Mirip Dengan Bahasa Melayu Seperti Ayah Mak Hitungan Coba Hitungan Hitungan Itu Satu Aklaupak Menem Sumpan 90 Jadi Memang Bahasa Melayu Tua Dan Sebelum Saya Menikah Itu Memang Kurang Ada Hubungan Muslim Di Kampung Saya Dengan Orang Indonesia Yang Banyak Hubungan Dengan Orang Malaysia Mereka TKV Tenaga Kerja Vietnam Banyak Kesana Tapi Setelah Saya Menikah Alhamdulillah Bisa Menghubungkan Banyak Ada yang Mondok Di sini Ada yang Mau Menikah Juga Setelah Saya Banyak Yang Menikah Adik-adik Kelas Setri Saya Menikah Kami Bantu Ada yang Proses Tidak Intinya Sekarang Hubungannya Sudah Baik Antara Kedua Negara Yang Di Hubungkan Dengan Kesamaan Agama Dan Budaya Next Question Nah Pertanyaan selanjutnya Untuk Mbak Hamidah Bagaimana Respon Keluarga Di Vietam Saat Mbak Hamidah Mengabarkan Bahwa Akan Menikah Dengan Pria Indonesia Sebagai Seorang Anak Yang Kedua Dari Keluarga Saya Dan Dari Kecil Saya Tidak Pernah Bawa Masalah Untuk Keluarga Dan Saya Bersyukur Kepada Allah Menjaga Saya Dari Kecil Saya Pun Sangat Serius Belajar Sampai Saya Bisa Lomba Kesini Kesana Intinya Orang Tuhan Saya Tahu Siapa Si Hamidah Ini Sehingga Ketika Saya Memutuskan Untuk Menikah Itu Sebenarnya Tidak Ada Penolakan Bagi Ayah Saya Bahkan Ibu Saya Semuanya Mendukung Ibu Hanya Ingat Itu Pilihan Kamu Yang Terbaik Untuk Kamu Yang Ibu Harapkan Yang Penting Kuliah Coba Tanya Pihak Biasiswa Alhamdulillah Biasiswa Biasiswa Yang Islam Sehingga Mereka Menghalangi Yang Jelas Saya Melakukan Ini Tetap Bisa Kuliah Dengan Baik Tanpa Saya Tidak Pernah Cuti Alhamdulillah Saya Tidak Mengganggu Kuliah Karena Saya Pengen Menjadi Muslimah Yang Lebih Sempurna Lagi Ketika Saya Tidak Ada Murnim Di Saya Pergi Kuliah Di Konjeng Sama Suami Saya Ada Yang Jaga Yang Ada Bagi Waktu Yang Saya Sulit Maupun Senang Alhamdulillah Seperti Itu Alhamdulillah Tidak Ada Kendala Apa Dari Orang Tua Saya Alhamdulillah Bersyukur Semoga Allah Rida Mereka Dan Yang Saya Banggakan Orang Tua Saya Ketika Saya Sebagai Muslimah Yang Kuliah Satu Satunya Di Daerah Saya Saya Sangat Bangga Punya Saya Sebagai Anak Yang Kuliah Tinggi Tapi Ayah Saya Tidak Egois Seharusnya Disana Budaya Yang Mahal Yang Mahal Saya Mestinya Lebih Mahal Dibandingkan Yang Lain Yang Hanya Ada Modern Body Saja Saya Coba Ada Kelebihan Kuliah Tapi Ayah Saya Rela Ketika Tahu Mahal Saya Sangat Sederhana Hanya Karena Saya Percaya Dengan Hadis Nabi Wanita Yang Mulia Wanita Yang Memudahkan Mahal Bagi Caron Suaminya Ayah Saya Ridho Masya Allah Ini Membuat Saya Sangat Bangga Dengan Orang Tua Saya Dan Allah Telah Menggantikan Semuanya Ketika Ada Nikahan Kami Dan Allah Bahwa Barokah Keluarga Saya Jadi Ubah 180 Deraja Karena Islam Yang Indah Alhamdulillah Ya Maharnya Itu Awalnya Cuma Minta Surat Almul Tapi Namanya Mahar Itu Harus Fisik Karena Itu Saya Cicil Malam Pertamanya Lupa Belum Meroja Akhirnya Diutang Bukan Dicicil Tapi Tetap Saya Berikan Fisik Pertanyaan Berikutnya Nah Ini Saya Penasaran Apakah Mas Ahmad Memang Kayak Punya Impian Untuk Menikah Dengan Wanita Asing Begitu Atau Mbak Hamidah Mbak Hamidah Kayak Punya Dulu Waktu Kecil Pernah Punya Impian Gak Mau Menikah Dengan Pria Asing Gitu Di Luar Vietnam Ya Soal Impian Mendapat Istri Luar Negeri Saya Impian Tadi Saya Sampaikan Suka Yang Oriental Bisa Dalam Dan Luar Negeri Dari Muslimah Yang Oriental Sekarang Kan Juga Banyak Tapi Usaha Saya Saat Itu Selain Doa Usaha Cari link Tentunya Cari link Tapi Saat Itu Emang Sulit Tidak Ada Muslimah Cina Yang Kuliah Belum Dapat Dari 13 Kali Ta'arif Tidak Ada Satupun Dari Muslimah Cina Adanya Malaysia Vietnam Itu Alhamdulillah Itu kan Jawaban Dari Allah Doanya Tidak Meleset Jauh Doanya Dari Istri Yang Oriental Dan Antara Cina Indochina Kalau Tidak Dapat Cina Korea Jepang Vietnam Atau Thailand Itu Kan Mirip Tidak Tidak Jauh Jelas Prosesnya Itu Sarai Kalau Cuma Sekedar Cari Cina Yang Mau Meningkah Dengan Saya Satu Ya Pasti Ada Karena Saya Kan Mempersiapkan Diri Itu Jangan Kaya Anak Sekarang Maunya Pacaran Ceweknya Bawa Kesana Kemari Ada Kekerasan Bahkan Banyak Kasus Yang Seperti Itu Jangan Cari Pria Seperti Itu Adik-adik Cari Pria Yang Bertanggung Jawab Caranya Caranya Mempersiapkan Diri Ilmu Agamanya Disiapkan Materinya Juga Disiapkan Itu Yang Disebut Kafa'ah Kemampuan Laki-laki Untuk Menafkahi Istri Bukan Nanya Nafkah Batin Nafkah Lahir Itu Penting Apalagi Kalau Mau Cari Istri Luar Negeri Masa Tidak Payah Visa Pulang Luar Negeri Juga Naik Pesawat Juga Biayanya Mahal Itu Harus Disiapkan Segala Sesuatunya Silahkan Ditambah Ya Alhamdulillah Mungkin Saya Juga Pengen Cerita Untuk Teman-teman Barangkali Ini Dua Dari Ibu Saya Sebenarnya Saya Tengah Punya Empat Saudara Perempuan Karena Kami Tidak Faham Agama Waktu Kecil Itu Sering Bertangkat Apalagi Anak Perempuan Ibu Kenapa Kesan Itu Ya Kalian Suka Bertangkat Nanti Satu Orang Tuh Apa Namanya Tak Doain Biar Nikah Sama Orang Luar Negeri Beda Satunya Satu Negeri Itu Biar Kalian Tuh Tidak Bertangkat Tidak Lihat Masya Allah Itu Yang Pertama Wallahualam Yang Mana Allah Kabul Saya Tidak Tahu Yang Kedua Lagi Itu Saya Bosan Dengan Bahas